Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas pemain baru Arema FC untuk Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar terbaru Arema FC Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Arema FC Berikut pemain baru Arema FC untuk Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar terbaru Arema FC hari ini Berikut kabar dari pemain asal Borneo FC yaitu Ahmad Nurhardianto Usia 29 tahun posisi depan tengah Memiliki nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Sumber transfer mark Berikut kabar dari Teguh Amiruddin asal klub Arema FC Umur 30 tahun berposisi penjaga gawang Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Dikabarkan akan tinggalkan Arema FC Dan akan merapat ke Semen Padang Sumber transfer mark Berikut kabar dari Hans Samuyama Usia 29 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 3,91 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persija Jakarta Dan akan merapat ke Arema FC Berikut ada pemain asal PSS Leman yaitu Sadam Gavar Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Berposisi depan tengah Usia 22 tahun Dikabarkan Sadam Gavar diminati Arema FC Berikut kabar pemain baru Arema FC Dikabarkan ada Mitsuro Maruoka Asal klub Rans Nusantara Posisi gelandang tengah harga pasar Mencapai 5,21 miliar rupiah Asal negara Jepang Mitsuro Maruoka dikabarkan Akan merapat ke Arema FC Berikut ada Titan Agung Asal klub Bayanggara FC Bermain sebagai depan tengah Memiliki harga pasar Mencapai 1,30 miliar rupiah Umur 23 tahun dikabarkan Akan merapat ke Arema FC Berikut update pemain baru Arema FC Yaitu ada Jacob Mahler Usia 24 tahun Posisi gelandang bertahan Nilai pasar 3,48 miliar rupiah Pemain asal Madura United ini Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Sumber transfer mark Berikutnya ada pemain asal Madura United Yaitu Dalberto Usia 29 tahun Posisi depan tengah Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Dikabarkan Akan merapat ke Arema FC Sumber transfer mark Pemain baru Arema FC Yaitu ada Ahmad Ihwan Usia 31 Posisi depan tengah Harga pasar mencapai 1,30 miliar rupiah Dikabarkan Ahmad Ihwan Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Sumber transfer mark Berikut kabar dari Ronnie Fernandez Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Dengan nilai pasar 7,82 miliar rupiah Posisi bermain depan tengah Usia 33 tahun Asal negara Cili Berikut kabar pemain baru Ada Rico Simanjutak Asal klub Persija Jakarta Usia 32 tahun Usia 32 tahun Posisi sayap kanan Harga pasar 3,91 miliar rupiah Dikabarkan Rico Simanjutak Akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari pemain asal Arema FC Yaitu Arhan Fikri Usia 19 tahun Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Posisi gelandang tengah Arhan Fikri dikabarkan Akan henggang dari Arema FC Dan akan merapat ke Persita Tangerang Untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari pemain Arema FC Yaitu Bagas Adi Bagas Adi posisi back tengah Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Usia 27 tahun Dikabarkan Akan meninggalkan Arema Dan akan merapat ke PSS Seleman Berikutnya kabar dari pemain asal Persisolo Yaitu Gianluca Pandeynubu Usia 26 tahun Posisi penjaga gawang Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Dikabarkan Akan meninggalkan Persisolo Dan akan merapat ke Arema FC Berikut kabar dari Dendi Sulistiawan Asal klub Bayanggara FC Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Posisi bermain sebagai depan tengah Usia 27 Dikabarkan Dendi Sulistiawan Akan merapat ke Arema FC Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Berikutnya ada pemain asing asal Persisolo Yaitu Alexis Mesidoro Asal negara Argentina Nilai pasar 7,82 miliar rupiah Posisi gelandang tengah Usia Mesidoro saat ini 26 tahun Dikabarkan Mesidoro akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada Muhammad Triandi Asal klub Persisolo Nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Posisi penjaga gawang dikabarkan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Sultan Fajar Nilai pasar 1,74 miliar rupiah Posisi gelandang bertahan Usia 30 tahun Sultan Fajar dikabarkan akan merapat ke Arema FC Dan lanjutnya kabar dari pemain Arema FC Yaitu Julian Guevara Pemain asing asal Columbia ini dikabarkan akan merapat ke PSBS Dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah Julian Guevara akan merapat ke PSBS Berikutnya kabar dari pemain asal Persisolo Yaitu Renan Silva Posisi gelandang serang asal negara Brazil Usia saat ini Renan Silva 35 tahun Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Renan Silva dikabarkan akan merapat ke Arema FC Selanjutnya ada pemain asal Malta Yaitu Luke Montebello Nilai pasar 6,95 miliar rupiah Posisi depan tengah Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya ada pemain Matheus Pato Nilai pasar 6,95 miliar rupiah Posisi depan tengah asal negara Brazil Tanggal lahir 8 Juni 1995 Usia 28 tahun Dirumorkan akan merapat ke Arema FC Selanjutnya ada pemain asal Persipura Jayapura yaitu Ramai Rumah Kick Harga pasar 2,61 miliar rupiah Posisi sayap kanan Usia 22 tahun dikabarkan Ramai Rumah Kick Akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari pemain Arema FC Yang dipinjamkan ke Sada Sumut Yaitu Kevin Armedia Posisi kelandang serang usia 23 tahun Harga pasar 434,54 juta rupiah Dikabarkan merapat kembali ke Arema FC Untuk musim 2024 Berikutnya ada pemain Yang dipinjamkan ke Sada Sumut Yaitu Tito Hamzah Dikabarkan akan merapat kembali Ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Tito Hamzah memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Berikutnya ada kabar Evan Dimas Yang telah dikembalikan oleh PSC Semarang Ke Arema FC Kabarnya Arema akan Menjual ke Persi Kediri Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah Evan Dimas posisi bermain Gelandang Tengah Usia Evan Dimas saat ini 29 tahun Sumber Transformer Berikutnya ada penjaga gawang asal Madura United Yaitu Lucas Frigieri Usia 34 tahun Asal negara Brazil Posisi penjaga gawang Harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang Dari Madura United Dan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025